Pendekar Panji Sakti Jilid 36 Badai di Padang Rumput. Pintu gua menuju ke markas besar perguruan Taiki Bun sebenarnya terletak sangat rahasia dan tertutup rapat, tapi suara pekihkan nyaring yang berkumandang saat itu justru bersumber dari luar gua, begitu nyaring suaranya membuat semua orang merasa bergetar, membuat kelendang telinga semua orang terasa sakit. Sungguh amat sempurna tenaga dalam yang dimiliki orang ini batin untai-tai dengan perasaan terkesiap. Baru saja ingatan itu melintas, pikiran lain kembali menyelimuti perasaannya, dia teringat kembali suara pekihkan panjang Louis Pian Lojin sewaktu menggutarkan pintu gerbang kuil siaulim si tempoh hari, pikirnya, jangan-jangan yang datang adalah Louis Pian Lojin? Tapi kenapa pula dia berpekih nyaring seorang diri di luar sana apa yang sebenarnya terjadi? Untai-tai tidak perlu berpikir lebih jauh karena segera diperoleh jawabannya. Selesai berpekih nyaring, Louis Pian Lojin berseru, Hei, manusia yang bersembunyi dalam gua, cepat menggelinding keluar semua orang terperanjat, tiba-tiba Im Gi melompat bangun, dengan satu gerakan cepat dia tampar wajah Tia Cingsu dengan keras. Dengan perasaan kaget bercampur ketakutan, teriak Tia Cingsu gemetar, Kau, kau orang tua kalau bukan gara-gara kau membocorkan jejak kita, mana mungkin dia bisa menemukan kita di sini teriak Im Gi gusar. Pucat keabu-abuan wajah Tia Cingsu saking takutnya, bibirnya gemetar keras seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tidak sepatah kata pun sanggup diucapkan. Samte, segera laksanakan hukum perguruan, Tuka Sim Gi lagi. Baru saja dia menyebut soal hukuman, suara pekekan yang bergema di luar gua kembali sudah berkumandang. Kenapa kalian belum juga menggelinding keluar teriak Louis Pian Lojin dari luar gua, hem, hem, lo sudah menduga di balik padang rumput pasti bersembunyi sesuatu, percuma saja kalian bersembunyi terus. Begitu mendengar perkataan itu, Im Gi U Siau segera menghembuskan napas lega, ujarnya sambil menghela napas, ternyata dia belum berhasil menemukan jejak kita, saat ini dia baru menaruh curiga saja, pekehkan nyaring yang dia lakukan tak lebih hanya gertak sambal belaka, untuk menakut-nakuti kita, diam-diam Tia Cingsu ikut menghembuskan napas lega, dia berdiri sambil menundukan kepala. Im Gi berdiri mematung dengan sepasang kepalanya menggenggam kencang, wajahnya nampak tersiksa dan penuh penderitaan. Melihat mimik muka orang tua itu, Untai Tai ikut menghela napas, pikirnya, kelihatannya orang tua ini mulai menyesal karena salah menghajar Tia Cingsu, tapi dengan tabiatnya yang keras. A-a-a-ai, dia lebih suka batinnya tersiksa ketimbang menghibur orang lain, orang macam begini tak nanti mau mengakui kesalahan sendiri ternyata dogaannya keliru, tiba-tiba Im Gi dengan tangan gemetar keras mulai membelai kepala Tia Cingsu. Pemuda ini lahir dalam perguruan Tai Kibun, tumbuh dewasa di Tai Kibun, selama 20 tahun belum pernah ia lihat Cing Bun Jin melakukan tindakan seperti ini, untuk sesaat dia malah berdiri tertegun dibuatnya. Dia sangka Cing Bun Jin ingin menghukum dirinya lagi, tubuhnya gemetar keras saking takutnya, meski begitu dia tetap berdiri di tempat sambil mengertak gigi, sama sekali tidak berani menghindar. Im Gi semakin tersiksa batinnya setelah melihat kejadian ini, sambil menghela napas panjang, katanya, kau tak usah takut, nak, aku, aku hanya, aaaai setelah menghentakan kaki berulang kali, lanjutnya, aku telah salah bersikap terhadap saudara tuamu, kini sudah seharusnya aku bersikap lebih baik terhadapmu, tapi, aaaai, watak keras ku tidak pernah bisa berubah, perkataan semacam ini pun belum pernah didengar Tia Cingsu sebelumnya, dia nyaris tidak percaya dengan pendengaran sendiri, wajahnya segera menampilkan perasaan terkejut bercampur gembira. Sepasang mata Im Gi pun menampilkan cahaya berkilat, dadanya nampak naik turun tidak beraturan, lewat beberapa saat kemudian akhirnya dia berkata kembali, nak, aku telah salah menuduhmu, kau jangan membenciku, Tia Cingsu segera menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah, katanya dengan suara parau, sudah sepantasnya bila kau orang tua melakukan suatu tindakan terhadap anak-anak, kau tidak usah berkata begitu, setelah Hananda mendengar perkataan kau orang tua hari ini, sekalipun harus segera matipun aku, aku tetap merasa gembira, pemuda keras kepala yang sebenarnya mempunyai watak keras bagaikan seekor kerbau ini kontan mengucurkan air mati sehabis mendengar perkataan itu. Im Ki berdiri mematung bagaikan sebuah arca, diam-diam dia melelehkan juga air matanya, air mati sedih. Sementara Im Kiw Siau diam-diam menggut-manggut, dia ikut terharu menyaksikan adegan itu, sedang Im Ting Ting mengawasi wajah ayahnya dengan penuh rasa hormat. Sikapnya begitu santun seakan sedang memandang malaikat dari langit. Untai-tai sendiri pun ikut terhanyip oleh suasana itu, untuk sesaat dia tak tahu haruskah merasa sedih, girang, manis atau getir. Berubah, berubah, gumamnya dalam hati, akhirnya orang tua ini berubah juga, tapi apa alasannya hingga orang tua yang keras kepala ini tiba-tiba berubah terdengar. Im Kiw berkata dengan suara perlahan, kini anggota tiat-hiat Taiki Bun tinggal kita berempat. Mulai sekarang sampai hari kematianku, aku pasti akan bersikap baik kepada kalian, karena, mendadak dia melengos ke arah lain sambil memejamkan mata, setelah mengatur napas beberapa saat. Akhirnya dia berhasil juga menahan air matanya yang nyaris meleleh keluar. Katanya dengan sedih, karena mulai sekarang, keadaan kita akan semakin sulit, kehidupan kita pun akan lebih sengsara ketimbang dulu, penderitaan yang harus kalian terima sudah lebih dari cukup, To'ako, lebih baik pergilah beristirahat dulu bujuk Im Kiw Siau sambil menghela nafas. Im Ki tertawa getir. Bagaimanapun juga, aku harus menyampaikan dulu perkataan ini, katanya. Tapi, tapi, biar tidak To'ako katakanpun, kami semua sudah tahu, kau tahu, aaaai. Tahukah kau, dalam menghadapi pertarungan yang sudah di depan mata, berapa besar kemungkinan kita untuk meraih kemenangan? Nyaris boleh dikata tanpa harapan. Tiba-tiba nada suaranya berubah penuh emosi. Lanjutnya, tapi mustahil bagi kita untuk menghindari pertarungan itu, biar tahu bukan tandingannya pun kita tetap akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Inilah kewajiban yang harus kita berempat laksanakan sebagai anggota tiat-hiat Tai Ki Bun yang penuh semangat, bukan berempat, tapi berlima mendagaun Tai Tai Menyela. Perkataan itu kontan membuat paras muka HNG, Im Kil Siao, Im Ting Ting maupun Tia Cingsu berubah hebat. Siapa bilang kau anggota perguruan Tai Ki Bun Hardik Im Gi? Aku adalah bini Im Cheng, tentu saja termasuk anggota perguruan Tai Ki Bun, semasa hidupnya dulu Im Cheng belum mengucurkan darahnya demi perguruan Tai Ki Bun, apa salahnya sekarang aku mewakilinya berjuang, kau sungguh akan melakukannya Im Gi menatap tajam wajahnya sampai lama sekali sebelum bertanya. Untai Tai tertawa sendu, sahutnya, kalau bukan lantaran ingin berbuat begitu, mungkin sejak dulu aku sudah menyusul Im Cheng ke alam baka baru saja ia bicara sampai di situ, Im Ting Ting serta Tia Cingsu sudah mengucurkan air mata. Im Gi sendiri pun seketika terpengaruh oleh gejolak emosinya, serunya, kau pasti sudah mengetahui apa yang barusan ku katakan, perguruan Ti, Tiat, Hiat Tai Ki Bun bakal memasuki masa yang paling sengsara dan tersiksa, apakah kau sanggup menerima penderitaan semacam itu kalau kuatir sengsara, aku sudah bunuh diri sejak dulu, tiba-tiba Im Gi melototkan sepasang matanya, bentaknya, kau benar-benarlah mengorbankan nyawa demi perguruan Tai Ki Bun Untai Tai hidup sebagai anggota, anggota perguruan Tai Ki Bun, mati pun ingin jadi setan perguruan Tai Ki Bun. Apakah kau tahu apa arti Tiat Hiat, darah baja, dari perguruan kami mula-mula Untai Tai tertegun, tapi dengan cepat dia menyadari apa artinya, tanpa banyak bicara dia sambar golok milik Im Ting Ting yang terjatuh di tanah dan langsung dibabatkan ke atas bahu sendiri. Di mana matu golok menyambar, percikan darah segera menyembur kemana-mana. Tanpa berubah wajahnya, bahkan berkerut kening pun tidak, Untai Tai menyahut lantang, inilah arti Tiat Hiat baru selesai dia bicara, Im Ting Ting sudah memburu maju dan menegur dengan suara gemetar, Enso, kau, kau sangat menderita, kembali Untai Tai tertawa getir. Setelah mendengar sebutan Enso darimu, biar lebih sengsara pun apa artinya dengan pandangan matli yang lembut, ditatapnya luka di atas dada Im Ting Ting, sebaliknya Im Ting Ting memperhatikan pula luka di bahunya. Luka yang diderita kedua orang ini tidak terlampau parah, tapi babatan yang telah mereka lakukan bukan saja memperlihatkan keberanian serta tekat mereka yang melebih orang lain, bahkan disertai pula kobaran emosi yang membara. Mendadak imgi mendongakan kepala dan tertawa keras, gumamnya, perempuan hebat, perempuan bagus. Hanya perempuan dengan semangat semacam ini yang pantas menjadi anggota Tiat Hiat Taiki Bun kami. Biarpun nasib perguruan sedang mengenaskan, tidak disangka justru dapat bertemu perempuan bersemangat macam kalian, di masa lampau, Ananda pun sudah banyak melakukan kesalahan, bisik untai-tai lirih. Manusia bukan nabi, siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kesalahan di masa lampau tidak perlu dipikirkan lagi, yang penting mulai sekarang tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perguruan, pada saat itulah suara pekikan panjang kembali bergema membekakan telinga, bahkan berasal dari suatu tempat yang dekat sekali dari tempat mereka. Terdengar Louis Pian Lojin berteriak, jadi kalian benar-benar tidak mau keluar? Baiklah, Lohu sendiri pun tidak berminat tetap tinggal di padang rumput ini. Akan Lohu hitung sampai empat, jika kalian belum mau keluar juga, Lohu segera akan membakar habis padang rumput ini, akan kulihat tokoh macam apakah kalian setelah berhenti sejenak, dengan suara menggelegar bagai guntur dia mulai menghitung, satu, apabila padang rumput itu sampai dibakar, maka dapat dipastikan kebakaran hebat akan melanda tempat itu, sekali kebakaran terjadi, siapapun tidak akan mampu menyelamatkannya, terlebih tidak seorang pun mampu bersembunyi lagi di balik rumputan. Berubah hebat paras muka Imqiu Siau, katanya, selaka, didengar dari suara menggelegar yang memekakkan telinga, jelas orang ini memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, biasanya orang semacam ini akan melaksanakan ancamannya bila tidak dituruti, jadi kalian belum tahu siapakah orang itu tanya untai-tai. Sudah cukup lama kami bersembunyi di balik padang rumput, baru semalam kami mendapat tahu Suto Siau sekalian telah tiba di sini, tapi kami tidak mengira mereka. Memiliki jago silat setangguh ini, kami pun tidak tahu siapa gerangan orang itu dia tidak lain adalah Louis Pian Lojin bisik untai-tai sambil menarik napas panjang. Begitu mendengar nama itu, sekujur tubuh Imqi sekalian gemetar keras. Dengan wajah berubah, kata Imqiu Siau, rupanya tokoh silat yang di masa lalu hanya mendengar namanya dari cerita dongeng, kini sudah bermunculan di depan mata, bahkan sejalan dengan Suto Siau sekalian AAAI, panjang untuk diceritakan sebab musabab di balik semua itu, tapi Ananda yakin kawanan jago tangguh itu sedikit banyak pasti tersangkut urusan dendam dengan perguruan Taiki Bun kita, baru bicara sampai di situ, kembali suara hitungan menggelegar, dua, sambil menundukan kepala, Imqiu Siau menghela napas. Apabila Louis Pian Lojin sejalan dengan Suto Siau sekalian, berarti harapan menang bagi kita semakin tipis, kini apa yang harus kita lakukan? To'ako, silakan menurunkan perintah, Imqi ragu-ragu sejenak, kemudian serunya. Terjang, keluar biar hanya kata yang singkat, namun terkandung perasaan gusar, sedih dan putus asa yang kental. Sambil mengertak gigi, ujar Imqiu Siau pula, daripada kita semua dipaksa keluar oleh kobaran api, lebih baik sekarang juga kita menyerbu keluar, toh sama-sama bakal mati, kenapa tidak mati dalam kondisi yang lebih gagah, sambil tertawa Imqi menggeleng, tukasnya, bagus, kau memang tidak malu menjadi samteku, Untai-tai tidak menyangka Imqiu Siau yang begitu lembut penampilannya ternyata memiliki semangat begitu gagah, diam-diam dia merasa kagum. Dalam pada itu Imqiu Siau telah melirik sekejap ke arah perempuan itu, kemudian katanya sambil menghela nafas, hanya saja, Nona, Nona Un, kau baru bergabung dengan perguruan kami, tapi kini harus berhadapan dengan situasi yang sangat tidak mengenakan, kau, apakah kau tidak sangat menderita kenapa mesti dirisokan. Belum tentu kita bakal mati dalam pertarungan hari ini. Kalau bukan mati dalam pertarungan, memangnya kita mesti menyerah selai Imqi Gusar. Buru-buru Untai-tai berseru, Ananda bukan bermaksud begitu, walaupun saat ini Lui Pian Lojin berada satu rombongan dengan Suto Siau sekalian, namun Ananda punya akal untuk memecah belah mereka menjadi beberapa kelompok, kejut bercampur girang hati Imqi sehabis mendengar perkataan itu, katanya, asal Lui Pian Lojin bersedia tidak mencampuri urusan ini, kekuatan kita masih lebih dari cukup untuk bertarung melawan Suto Siau sekalian, tapi bagaimana caramu belum sempat Untai-tai menjawab, suara hitungan di luar telah bergema lagi, tiga, dengan perasaan terkejut Imqi segera berseru, waktu sudah tidak banyak lagi, cepat katakan caramu itu dibalik akal yang hendak Ananda laksanakan. Masih terkandung hubungan yang sangat pelik, persoalan ini tak mungkin bisa dijelaskan dalam sepatah dua patah kata, tapi Ananda yakin akal ini tak bakalan meleset. Lantas apa yang harus kami lakukan tanya Imqi dengan kening berkerut? Ananda tidak berani bicara, urusan telah berkembang jadi begini, kenapa kau tidak berani menjelaskan seru Imqi Gusar? Untai-tai menundukkan kepala semakin rendah, katanya, Ananda hanya berharap kau orang tua diam, apapun yang akan ku katakan, apapun yang hendak ku lakukan, harap kau orang tua tidak melakukan tindakan apapun, belum selesai dia memberi penjelasan, Imqi lelah menunjukkan kemurkaan yang luar biasa, bentaknya, jadikah suruh kami menjadi bonekamu buru-buru Imqusiau menemrung, biarpun kita baru saja bertemu dengan bocah ini, tapi dapat ku lihat kecerdasannya tidak berada di bawah Tiong Tong, aku percaya dia pasti punya alasan yang kuat sebelum mengucapkan perkataan itu, tapi, bagaimana mungkin perguruan Taiki Bun kita, Imqusiau menghela napas panjang. Asal Taiki Bun masih punya kesempatan untuk menuntut balas, biarpun hari ini kita harus tersiksa dan menerima. Penghindaan pun, semuanya berharga untuk dilakukan, apalagi bocah ini sudah menjadi anggota perguruan kita, Imqi terbungkam beberapa saat, akhirnya sambil menghentakan kaki, dia berseru, kalau begitu, baiklah dalam pada itu suara hitungan telah bergema lagi dari luar gua, empat, tidak membuang waktu, Untai-Tai segera melejit dan meluncur keluar dari gua dengan kecepatan luar biasa. Dia kurang menguasai situasi jalan dalam lorong gua itu, sepanjang perjalanan entah sudah beberapa kali tubuhnya dibuat lecet oleh gesekan batu cadas, namun perempuan itu sama sekali tidak merasa sakit, dengan cepat dia berlari keluar dari mulut gua sambil berteriak keras, kami sudah keluar di antara rumputan yang bergelombang karena hembusan angin, suasana terasa hening, tak nampak sesosok bayangan manusia pun di sana. Bagus mendadak terdengar gelak tertawa Louis Pian Lojin bergema kembali, akhirnya muncul juga, Hehehe, kalian selalu berkeras mengatakan padang rumput ini tidak ada. Penghuninya, masih untung lohu orang yang banyak curiga, coba lihat, buktinya ada orangnya bukan di tengah gelak tertawanya, terlihat sesosok bayangan manusia melayang keluar dari balik rumputan. Rumput yang tumbuh di sana tingginya melampaui manusia, apalagi tangkainya kecil dan sangat lentur, bukan semelarang manusia dapat meluncur melalui atas rumputan itu dengan mudah, dari sini bisa diketahui ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu benar-benar luar biasa. Tampak bayangan manusia itu bergerak di atas rumputan bagaikan sedang berjalan di tanah datar, tanpa dipandang raut mukanya lagi juga untai-tai. Isegera tahu orang yang muncul adalah Louis Pian Lojin. Louis Pian Lojin pun nampak sangat terperanjat setelah mengetahui yang muncul adalah untai-tai, begitu tubuhnya meluncur turun ke atas tanah, teriaknya keras, ah-ah-ah-ah, ternyata kau-kau masih mengenali aku tegur untai-tai sambil tertawa. Louis Pian Lojin tertawa terbahak-bahak. Ah-ah-ah, kau adalah bakal menantu yang kupilih sendiri, tentu saja aku masih mengenalimu, tapi, bukankah kau berada di Pulau Siam Chunto? Kenapa bisa muncul di sini terus terang? Aku tidak kerasan tinggal di Pulau Siam Chunto, di situ hidup menyendiri dan selalu kesepian, aku benar-benar tidak betah, karena itu aku, aku pun namdiam minggat, bagus, bagus sekali. Memang tepat kau minggat dari situ Louis Pian Lojin kembali tertawa tergelak. Pada saat itulah dari balik rerumputan kembali terdengar suara manusia. Untai-tai segera memutar biji matanya, ujarnya cepat, saat ini aku mempunyai banyak masalah yang ingin kubicarakan dengan kau orang tua, tapi, tapi aku tidak ingin didengar orang lain, menurut kau bagaimana baiknya tidak sampai perempuan itu menyelesaikan perkataannya, Louis Pian Lojin telah membentak nyaring, balik, balik semua dari balik rerumputan segera terdengar suara orang menyahut, tidak lama kemudian suara berisik itu sudah semakin menjauh. Sepeninggal suara itu, kembali dia mengalihkan sorot matanya ke wajah untaitai, sepuluh senyuman segera tersungging di ujung bibirnya, ujarnya, biarpun kau telah berbuat tidak pantas terhadapku, namun aku masih tetap menyukaimu, sebab setelah ku perhatikan lebih seksama, kecuali kau, rasanya di kolong langit saat ini belum ada orang kedua yang lebih pantas menjadi menantuku, hanya saja, apakah sekarang kau sudah berubah pikiran untaitai mengerling genit? Tentu saja aku sangat gembira bisa menjadi menantumu, katanya, tapi sebelum itu aku ingin tahu dulu, apakah kau orang tua pun bersedia melenyapkan musuh besarku dan melindungi sahabat-sahabatku? Tentu saja aku bersedia, sahutlui pian lojen kegirangan, bila kau menjadi menantuku, berarti musuhmu adalah musuh lohu juga, sahabatmu pun akan menjadi sahabatku, baru selesai ia bicara, tiba-tiba dilihatnya imgi dan rombongan berjalan keluar dari balik gua dengan langkah lebar, paras mukanya seketika berubah, dengan sorot metu setajam sembilu, tegurnya, siapakah orang-orang itu? Mereka adalah sahabatku, sahutun tai-tai sambil tersenyum. Oh oh oh, lewi pian lojen tertawa-tertahan, budak kecil, rupanya kau sudah sedia payung sebelum hujan, kalau memang mereka adalah sahabatmu, tentu saja lohu pun tidak akan menyusahkan mereka, tapi paling tidak suruhlah mereka datang mendekat dan memberi hormat kepadaku, sembari berkata dia mengawasi tajam wajah imgi. Sementara itu imgi dengan sorot metu yang tajam sedang mengawasi pula dirinya, biarpun sinar metu itu sangat tajam, namun hawa membunuh pada diri imgi justru jauh lebih mengerikan. Dua orang kakek yang sama-sama garang dan penuh wibawa saling berhadapan dengan sinar metu, tajam, walaupun yang seorang berpakaian perlente sementara yang lain berbaju rombeng, namun kewibawaan serta keangkeran yang terpancar tidak jauh berbeda. Oleh karena kedua orang ini sama-sama berstatus seorang ketua perguruan, tidak heran penampilan mereka sama-sama keras dan kaku, begitu sinar metu mereka saling beradu, terjadilah gesekan hebat seolah-olah menimbulkan percikan bunga api. Dengan satu gerakan cepat Louis Pian Lojin langsung meluruk maju kehadapan imgi. Sedemikian cepat gerakan tubuhnya, membuat siapapun yang melihat merasa terperanjat, namun paras muka imgi yang kaku bagaikan sebuah baja itu sama sekali tidak berubah, bahkan sepasang matanya pun sama sekali tidak berkedip. Begitu tiba dihadapan imgi, dengan suara garang Louis Pian Lojin segera menghardik, Hi, aku suruh kau memberi hormat kepadaku, dengar tidak dada imgi kelihatan naik turun menahan emosi, dia tetap membungkam. Hi, jangan-jangan si tua bangka ini tuli kembali Louis Pian Lojin menegur dengan gusar. Tiba-tiba imgi balas membentak, kenapa lohu mesti memberi hormat kepadamu? Bentakan itu sungguh dasyat, suaranya keras bagaikan guntur yang membelah bumi disyang liari bolong, bukan saja membuat semua orang terkejut, bahkan Louis Pian Lojin pun ikut terperanjat. Sesaat kemudian, dengan penuh hamarah dia membentak. Kalau kau enggan memberi hormat, lohu akan memberi pelajaran kepadamu. Sepanjang hidup, jarang ada orang berani turun tangan melawannya, ini disebabkan sekalipun orang lain tidak mengetahui identitasnya, paling tidak mereka dibuat keder oleh penampilannya yang angker. Apalagi dilihat dari sorot matanya yang tajam bagai sembelu serta nada suaranya yang keras bagai bunyi genta, orang langsung tahu dia memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Tapi kini, bukan saja Imgi tidak dibuat keder, malahan dengan suara lantang segera menyahut, coba saja begitu selesai bicara, sebuah gempuran sedasyat sambaran guntur telah dilontarkan, meski jurus serangan yang digunakan tidak terlalu istimewa, namun tenaga pukulannya benar-benar menakutkan. Dengan perasaan terperanjat Louis Pian Lojin mundur tiga langkah, bentaknya, tua bangka, berani amat kau turun tangan, sudah tahu siapakah lo lu. Coba kalau bukan Louis Pian, kau tidak pantas bertarung melawanku, Imgi balas menghardik. Di satu pihak kedua orang tua itu sudah saling berhadapan sambil saling mengancam, di pihak lain Imkius Yau tiada hentinya memberi kode kedipan matuk kepada Untai Tai dan memintanya untuk mencegah pertarungan antara kedua orang itu. Siapa tahu Untai Tai berlagak seolah tidak melihat, dia hanya menonton sambil tersenyum. Tidak terlukiskan rasa kaget, gusar dan panik yang dirasakan Imkius Yau, namun dia pun tidak berani turun tangan membantu. Ketika Imgi sedang bertarung melawan seseorang, sampai mati pun dia enggan menerima bantuan dari orang lain. Tentu saja Imkius Yau tidak tahu Untai Tai sesungguhnya sudah mengenal sangat jelas watak Louis Pian Lojin, orang ini lebih suka dihadapi secara kekerasan ketimbang Kher Halus, orang semacam ini memang perlu ditaklukan oleh kekerasan watak manusia macam Imgi. Perempuan ini pun tahu, walaupun kungfu yang dimiliki Imgi masih bukan tandingan Louis Pian Lojin, namun wataknya yang keras kepala dan berangasan sama sekali tidak di bawah kekerasan watak kakek cambuk geledek ini. Jiwa keras orang-orang tiat-hiat Tai Ki pun memang tiada duanya di kolong langit. Benar saja, begitu Imgi selesai membentak, Louis Pian Lojin malah mendengarkan kepala dan lertawa terbahak-bahak, tertawa keras yang membuat orang-orang perguruan Tai Ki pun lertegun. Terdengar Louis Pian Lojin berkata, pepatah mengatakan, burung Raja Walid tidak akan berkelompok dengan burung Walid, Kilin tidak akan berkawan dengan Rase, ternyata teman-teman Untai Tai memang bukan bangsa kurcaci, kemudian sambil menepuk bahu Imgi, katanya pula, mari, 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 kita dua orang tua bangkotan memang pantas saling berkenalan, ayo ikut aku, kita harus meneguk beberapa cawan arak dan minum sampai mabuk, satu ingatan segera melintas dalam benak Untai Tai, mendadak tanyanya, bukankah kau orang tua memiliki sebuah buli-buli benar, sahut Louis Pian Lojin setelah tertegun sejenak, apakah buli-bulimu saat ini berisi arak? Kalau tidak berisi arak, buat apa lohu menggembol buli-buli kosong? Mana buli-bulimu itu? Eeei, budak cilik, pertanyaanmu makin lama terasa makin aneh, mana mungkin lohu meniru gaya orang sinting yang tiap hari memegang buli-buli arak di tangan, buli-buliku tentu saja ku gantung di atas dinding, tapi kenapa kau mesti menanyakan persoalan ini? Sekalipun sudah cukup lama berkenalan, namun dia masih belum bisa menebak maksud di balik pertanyaan Untai Tai itu. Untai Tai hanya mengeditkan matanya berulang kali dan tersenyum tanpa menjawab. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, kenapa tidak kau katakan segera tanya Louis Pian Lojin lagi keheranan? Aku masih belum bisa menjelaskan sekarang, harus menunggu sampai kapan sampai bertemu dengan Sengto Anio, Louis Pian Lojin menggulengkan kepala berulang kali sambil tertawa. Dasar budak yang banyak akal, serunya, terkadang lohu pun bisa kau tipu habis-habisan, sudah, tidak usah menggubris dia lagi, ayo kita teguk tiga cawan arak, sekali lagi dia menepuk bahu Imgi, lalu membalikan tubuh dan beranjak pergi dengan langkah lebar. Memandang bayangan punggungnya, Imgi pada sangsi sejenak, tapi akhirnya dia mengikut dari belakang dengan langkah lebar. Kedua orang ini bukan saja memiliki perawakan tubuh yang sama, gaya, watak maupun penampilannya pun tidak banyak berbeda, jadi tidak aneh kalau mereka berdua saling tertarik. Bedanya, Louis Pian Lojin selalu hidup santai dan mengembara dalam dunia persilatan sebagai orang yang latah, dia tidak pernah memandang sebelah mata pun terhadap umat persilatan di dunia, karena itu sikapnya lebih terbuka dan senaknya. Berbeda dengan Imgi yang mesti memikul dendam kesumat perguruan, bertanggung jawab atas keselamatan serta keutuhan perguruan Tai Ki Hun, dalam keadaan seperti ini, tidak aneh dia selalu tampil serius dan jarang sekali tertawa. Begitulah, rombongan manusia itu berangkat menerobos masuk kebalik padang rumput, sepanjang jalan hanya perumputan lebat yang terbentang di depan mata, tidak nampak sesosok bayangan manusia pun. Mendadak Louis Pian Lojin menghentikan langkahnya sambil memasang telinga mendengarkan sesuatu, paras mukanya seketika berubah jadi serius, agaknya dia berhasil mendengar sesuatu suara yang mencurigakan. Diam-diamun Tai Tai tertawa geli, pikirnya, mana mungkin ada seseorang di situ? Jangankan manusia, bayangan setan pun mungkin tidak ada, tidak heran semua orang mengatakan sepanjang hari dia hanya curiga melulu. Berpikir sampai di situ, tidak tahan cerunya, kau, tapi belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, tahu-tahu mulutnya sudah dibekap oleh Louis Pian Lojin. Terdengar kakek itu berbisik di sisi telinganya, di sana ada manusia yang sangat mencurigakan, entah apa yang sedang mereka bicarakan, ayo kita tengok ke situ, dia baru saja berbicara dengan menggunakan ilmu Choan Injibwit, ilmu menyampaikan gelombang suara, sebuah kepandaian tingkat tinggi dalam dunia persilatan, kecuali Un Tai Tai, siapapun tidak mendengar apa yang sedang diakatakan. Pada saat bersamaan, kembali dia berbisik pula ke telinga semua orang yang lain, harap kalian menunggu sejenak di sini, jangan bicara, jangan bergerak, lo segera akan balik lagi kemari, suara itu meski dikirim dengan ilmu menyampaikan gelombang suara, namun setiap patah kata dapat didengar Imgi sekalian dengan jelas sekali. Tanpa terasa Imgi saling bertukar pandang sekejap dengan Imki Usiau, dengan perasaan kagum, pikirnya, sebuah kepandaian yang sangat hebat, ternyata nama besarnya bukan nama kosong belaka, tapi sekeliling tempat ini sepi tidak nampak bayangan manusia pun, kenapa secara tiba-tiba dia mengajak pergi Un Tai Tai? Apa yang hendak dia perbuat sebaliknya Un Tai Tai juga sedang berpikir, mana mungkin ada yang sedang berbicara di situ? Mungkin orang tua ini salah dengar, mendingan tidak usah ke sana tapi lantaran mulutnya dipekap, maka perkataan itu tidak mungkin diucapkan keluar. Pada saat itulah terasa tubuhnya sudah melayang meninggalkan permukaan tanah, hanya dalam dua-tiga kali. Lompatan saja mereka sudah meninggalkan Imgi dan rombongan sejauh belasan kaki lebih. Gerakan tubuh Lui Pian Lo Jin sama sekali tidak menimbulkan suara, selain ringan juga sangat cepat, baru saja Un Tai Tai mengagumi kehebatan ilmu meringankan tubuhnya, mendadak dari sisi kiri dia mendengar ada suara seperti orang sedang berbicara. Ternyata Lui Pian Lo Jin memang tidak salah mendengar, di tempat itu benar-benar ada orang sedang berkasak kusuk, yang hebat adalah suara pembicaraan itu sangat lirih bagaikan suara bisikan serangga, namun dia yang berada sejauh dua puluhan kaki masih dapat mendengarnya dengan jelas. Un Tai Tai semakin kagum, pikirnya, siapa lagi yang sedang berbincang? Jangan-jangan Suto Piau sekalian pun sedang merundingkan siasat buruk? Wah, kalau dia pun mengundang Hek Seng Tian untuk mencelakai Sento Anio, ini baru hebat namanya tampak paras muka Lui Pian Lo Jin berubah jadi serius, agaknya dia sedang menguping pembicaraan yang sedang berlangsung. Un Tai Tai mencoba ikut mendengarkan, sayang dia hanya mampu menangkap suara pembicaraan yang kabur, sama sekali tidak jelas apa yang sedang dibicarakan. Dalam gelisahnya, satu ingatan cerdas melintas dalam benaknya, cepat dia menempelkan telinganya ke atas permukaan tanah, kebetulan kedua orang yang berada di seberang sana pun sedang berbicara sambil menempelkan tubuh ke tanah, dengan begitu dia dapat mengikuti jalannya pembicaraan itu dengan jelas. Terdengar salah satu di antaranya sedang berkata, setelah berada di tempat yang begini rahasia, sekalipun ada orang lain, rasanya kita pasti akan mengetahui kehadirannya, kenapa Heng Tai masih harus berbicara sambil berbaring di tanah? Apakah Heng Tai tidak merasa tindakanmu kelewat berlebihan kalau didengar dari logat bicaranya, orang itu seharusnya seorang anak muda, tapi Un Tai Tai belum pernah mendengar nada suara orang ini sehingga dia tidak dapat menebak siapa gerangan orang itu. Terdengar seseorang yang lain segera menjawab, Saudara Liong, kau tidak tahu, ketajaman pendengaran ayahku luar biasa hebatnya, aku berani bilang kehebatannya tiada duanya di kolong langit, bila kita bersikap sedikit. Gegabah saja, biarpun dia berada puluhan kaki jauhnya dari posisi kita, suara pembicaraan kita berdua pasti dapat kedengaran olehnya, begitu mendengar suara orang ini, Un Tai Tai betul-betul dibuat tertegun, mimpi pun dia tidak menyangka kalau orang yang sedang berkasak kusuk saat ini ternyata tidak lain adalah putra Louis Pian Lojin sendiri. Sebenarnya dia mempunyai rahasia apa? Kenapa harus bicara secara sembunyi-sembunyi di tempat itu? Kenapa dia harus mengelabdomi ayahnya? Manusia macam apa pula pemuda marga Liong itu? Sementara itu pemuda si Liong itu sudah bertanya kembali, apakah persoalan yang hendak Heng Tai sampaikan kepada si Yau Tidak boleh diketahui ayahmu betul, ayahku memang tidak boleh tahu. Diam-diamun Tai Tai mencoba melirik sekejap, terlihat olehnya Louis Pian Lojin sedang berdiri dengan wajah penuh hamarah. Walaupun timbul rasa ingin tahu di hati kecilnya, tidak urung Un Tai Tai mulai khawatir juga atas keselamatan pemuda. Itu, bagaimanapun juga pemuda ini pernah membantu dia dan Im Cheng, dia merasa berhutang budi kepadanya. Terdengar pemuda Si Liong itu menghela nafas, Ujarnya, walaupun si Yau Tidak kurang tahu persoalan apa yang membuat Heng Tai harus mengelabdobi ayahmu, tapi asalkan si Yau Tidak dapat menyumbangkan sedikit tenaga bagi Heng Tai, si Yau Tidak pasti akan melakukannya. Sebetulnya si Yau Tidak hanya ingin menanyakan satu hal kepada Heng Tai, soal apa kelihatannya pemuda Si Liong itu agak keheranan. Kembali putra Louis Pian Lojin menghela nafas. Persoalan ini sudah tersimpan lama dalam hati kecilku, persoalan yang membuat Si Yau Tidak makan lidah enak tidur pun tidak nyenyak, apa mau dikata justru Si Yau Tidak sanggup menyelesaikan sendiri persoalan ini, katakan saja Heng Tai, belakangan, nama besar tujuh pedang pelangi sudah tersohor di seantro jagad, khususnya nama besar Heo Leong Lan Hong, angin biru naga hitam, yang sudah dikenal sampai kemana-mana, karena itulah Si Yau Tidak ingin mencari tahu kabar seseorang. Kini Un Tai Tai baru tahu pemuda Si Liong itu ternyata tidak lain adalah salah satu tokoh penting dalam kelompok tujuh pedang pelangi, si jago pedang naga hitam Liong Kiansik. Kabar siapa yang ingin Heng Tai ketahui orang itu adalah seorang wanita, sahabat karib Si Yau Tidak di masa lalu, tapi selama beberapa tahun belakangan Si Yau Tidak justru kehilangan jejaknya, bahkan sama sekali tidak ku ketahui kabar beritanya lagi, kalau toh dia adalah sahabat Heng Tai, kenapa Heng Tai bisa kehilangan jejaknya? Tanya Liong Kiansik keheranan. Untuk kesetian kalinya putra Louis Pian menghela napas panjang. A-a-a-a-i. Bicara sejujurnya, antara dia dan aku sebenarnya sudah terikat tali perkawinan, apalacur, A-a-a-i. Ibunya tidak pernah akur dengan ayahku, maka, maka perkawinan kalian pun terhalang tepat sekali, dalam sedih dan kecewanya dia pergi meninggalkan aku, A-a-a-i. Yang paling ku sesali adalah tidak seharusnya dia pergi tanpa pamit, bahkan memberi kabar pun tidak. Selama ini dia pun tidak pernah berkirim surat kepadaku, A-a-a-i, dengan wataknya yang keras kepala, dapat dipastikan. Banyak penderitaan dan kesedihan yang harus dia alami dalam dunia persilatan, dibalik nada suaranya yang rendah dan berat. Masih terselip perasaan cinta yang mendalam. Diam-diamun tai-tai berpikir, tidak aneh dia enggan mengawini aku, ternyata dia sudah mempunyai kekasih hati, hanya saja, sikap dan tindakan yang diambil perempuan itu memang sedikit kelewatan, selain pergi tanpa pamit, dia pun enggan mengirim kabar, sementara pemuda ini, walaupun hatinya dibuat sedih, kecewa dan gelisah, namun sama sekali tidak mengerutu ataupun menyalahkan perempuan itu, sebaliknya dia justru menaruh rasa khawatir terhadapnya, dari sini bisa disimpulkan bahwa pemuda ini memang seorang lelaki yang romantis, aaaai, lelaki yang begitu teguh memegang rasa cintanya, berpikir sampai di situ, tanpa terasa timbul perasaan kasihan dan simpatik yang sangat mendalam terhadap putra Luipian ini. selain itu dia pun dibuat ternyuh, orang lain masih ada yang dirindukan, sementara dia sendiri, kini dia harus hidup sebatang kera bagaikan sukma gentayangan, jangankan orang yang dicintai, seseorang yang pantas dipikirkan dan dirindukan pun tidak ada. tampaknya Leong Kian Sik pun dibuat sangat terharu oleh ucapan itu, setelah termenung beberapa saat, kembali dia bertanya, boleh aku tahu siapa nama nona itu? dia adalah Putrian Yeu, si hujan gerimis, Hoa Jinima, aaa, rupanya Putrian Yeu Hoa Jinima betul, apakah belakangan hengtai pernah mendengar orang persilatan menyinggung tentang nama orang ini? tidak, tidak pernah, setelah berhenti sejenak, tambahnya, kalau memang dia Putri Hoa Jinima apalagi kekasih hengtai, kepandaian silat maupun status sosialnya jelas tidak perlu diragukan lagi, bila nona semacam ini terjun ke dalam dunia persilatan, aku yakin tidak sampai dua bulan nama besarnya akan menggetarkan sungai, telaga. tapi hingga hari ini si Hau tebelum pernah mendengar orang menyinggung nama ini, jadi aku kira, dengan tabiatnya yang keras, tidak mungkin dia betah hidup menyendiri di tengah gunung yang terpencil dan jauh dari pergaulan, tukas Putra Lui Pian cepat, si Hau te sudah lama bergaul dengannya, berdasarkan hal ini aku yakin dia bakal berganti nama andai terjun ke dalam dunia persilatan. bila dia, dia sudah melangkah keluar rumah, dapat dipastikan dia pun tidak ingin ditemukan kembali oleh ibunya, Hoa Jinima, wah, kalau dia sudah berganti nama, hal ini semakin susah lagi, keluh leong kian seksambil menghela nafas. Hengtai, coba kau pikir lagi dengan seksama, apakah belakangan dalam dunia persilatan pernah muncul seorang gadis yang gemar mengenakan baju berwarna hijau, berilmu silap tinggi dan berwajah dingin, kaku dan angkuh rasanya tidak ada, sahut leong kian seks setelah berpikir sejenak. Dengan perasaan kecewa Putra Lui Pian menghela nafas panjang. Sepanjang tahun si Hau te selalu mengikuti ayahku, meski hatiku gelisah, namun kurang leluasa bagiku untuk pergi sendiri mencari jejaknya, aku berharap bila hengtai berkelana dalam dunia persilatan, tolong bantu aku memperhatikan soal ini, untuk itu si Hau te mengucapkan banyak terima kasih, aaaai. Sekalipun si Hau te beruntung menjadi Putra Lui Pian, tapi, tapi, justru karena itu aku tidak memiliki seorang sahabat pun semacam perasaan kesepian yang mendalam terlintas di balik perkataannya itu. Tiba-tiba Untai-tai teringat akan sesuatu, dia jadi terbayang kembali wajah Nona berbaju hijau yang meski berwajah cantik namun dinginnya bagaikan es, Nona yang pernah dijumpai di dusun tukang besi. Dengan perasaan girang segera pikirnya, bukankah Nona berbaju hijau itu cantik tapi dingin dan nangkuh? Bukankah dia gemar mengenakan baju hijau dan berilmu tinggi? Jangan-jangan dia adalah Hoa Ling Ling, Putri Loa Jin Hyo yang sedang dia cari dalam pada itu. Leong Kian Sik telah berkata, pesan dari Heng Tai pasti akan si Hau te perhatikan, kalau begitu si Hau te ucapkan banyak terima kasih, Heng Tai, bila belum selesaikah pembicaraanmu tiba-tiba Lui Pian Lo Jin menghardik dengan suara berat. Tidak terlukiskan rasa kaget kedua orang yang berada di balik semak itu, dengan hati tercekat mereka berdua segera melompat bangun. Ayah, rupanya, rupanya kau seru Putra Lui Pian tergagap. Apalagi yang kau tanyakan? Cepat kemari hentak Lui Pian Lo Jin lagi. Perumputan disingkap orang, dengan kepala tertunduk Leong Kian Sik dan Putra Lui Pian berjalan keluar. Diam-diamun Tai Tai merasakan jantungnya berdebar keras, dia ikut menguatirkan keselamatan kedua orang itu. Tampak Lui Pian Lo Jin menatap tajam wajah putranya, kemudian bertanya perlahan, kau masih memikirkan dia benar ayah, jawab pemuda itu tertunduk Lesu. Dia pergi tanpa pamit, selama ini menulis secari kertas pun tidak pernah, bahkan Hoa Jinima menganggapkah seperti ular berbisa, tapi kenyataannya, kau masih memikirkan dia benar ayah, kembali sahup Putra Lui Pian sambil menggigip bibir. Tiba-tiba Lui Pian Lo Jin mendongakan kepala dan tertawa seram. Hahaha, bagus, Lui Siaw Tiau wahai Lui Siaw Tiau, tidak aku sangka kau memang benar-benar seorang lelaki romantis sejati, aku sungguh merasa kagum kepadamu. Untai Tai dapat menangkap rasa gusar yang luar biasa di balik gelap tawa seram kakek itu, Lui Siaw Tiau, Putra Lui Pian itu tertunduk semakin rendah, dia makin tidak berani bicara. Mendadak Lui Pian Lo Jin berhenti tertawa, bentaknya. Cepat berlutut Lui Siaw Tiau tidak berani membantah, cepat dia berlutut. Terpaksa Liong Kian Sik ikut menemaninya. Sambil menuding ke arah Untai Tai, kembali Lui Pian Lo Jin berseru, Sudah kau lihat dia sudah, Ananda sedang keheranan, apa yang kau herankan? Ingat, dia adalah binimu, sejak hari ini kau tidak boleh memikirkan dia lagi, kecuali dia ini, siapapun tidak boleh kau pikirkan lagi berubah hebat paras muka Lui Siaw Tiau, serunya, tapi dia, dia adalah, apa tukas Lui Pian Lo Jin gusar, kau tidak usah mencampuri urusan lain, cepat berdiri dan ikut aku, berani membantah sepatah kata saja, akan kupatahkan kakimu habis berkata dia segera membalikan tubuh dan beranjak pergi dengan langkah lebar. Lui Siaw Tiau masih berlutut, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi dengan cepatun tai-tai menarik bajunya sambil mengerling sekejap memberi tanda, Lui Siaw Tiau tertegun, namun akhirnya dia bangkit berdiri. Sambil memiringkan kepala, un tai-tai mengangkat tangannya dan digoyang sekejap, setelah menuding diri sendiri, dia manggut-manggut. Melihat itu Lui Siaw Tiau kegirangan. un tai-tai pun sambil tersenyum beranjak pergi dari situ.